Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin camilan dari jagung manis, tepung maizena dan santan ya bunda disini udah saya siapkan 2 buah jagung manis lalu 2 bungkus santan kara yang masing-masing 1 bungkusnya 65 ml dan tepung maizena saya ambil 5 sendok makan atau 50 gram atau setengah bungkus dari kemasan ini ya isinya 100 gram atau 10 sendok makan nah disini langkah pertama saya akan sisir terlebih dahulu jagung manisnya saya siapkan wadah lalu jagung manis saya sisir dari ujung ke bungkus seperti ini nah setelah diselesai disisir semua jagung manisnya selanjutnya disini untuk menghaluskannya saya menggunakan food chopper CH100 dari produk mitosiba ini yang saya pakai yang ukuran besar ya bunda muat 1500 ml dan yang ukuran besar ini dilengkapi pengocok telurnya jadi bisa untuk bikin adonan kue buru ya bunda untuk bikin bakso mudah banget pokoknya mudah banget untuk menghaluskan bahan-bahan yang berat ya dengan food chopper CH100 dari produk mitosiba ini semua yang ingin dihaluskan bisa halus dengan sempurna lalu saya tambahkan 2 bungkus santan instan ini saya tambahkan 2 gelas air atau 400 ml ya nah seperti ini 2 gelas air lalu saya akan tutup ini tutupnya terbang banget bunda tidak akan tumpah adonannya selanjutnya motor mesin tinggal kita taruh di atasnya seperti ini dan tinggal kayaknya ini udah cukup ya beberapa kali pencet aja udah lalu seperti ini bisa dilihat saya ambil mata pisau nya selanjutnya ini akan saya saring ya bunda kita hilangkan ampun si jagung manisnya setelah selesai disaring selanjutnya saya akan tambahkan tepung maizina nya ya saya ambil 5 sendok makan ya bunda sendoknya seperti ini karena tepung maizina itu iringan ya 2 lalu saya tambahkan vanili 1 bungkus vanili dan garam masing-masing sekitar setengah sendok teh lalu saya tambahkan gula pasir 5 sendok makan untuk gulanya disesuaikan selera kalau suka manis bisa ditambah kalau kurang-kurang manis bisa dikurang ya nah sudah cukup selanjutnya ini akan saya aduk-aduk kita aduk sampai si petong maizina nya tercampur larut nah setelah larut seperti ini selanjutnya ini siap untuk dipanaskan ya nah selanjutnya saya nyalakan api dengan api sedang kita masak sambil diaduk-aduk ya terus kita aduk-aduk nanti adonan akan makin lama makin kental dan mendudih retup-retup ya disini warnanya akan kuningnya pucat ya bunda biar cantik saya akan tambahkan sekitar 3 tetes ke warna kuning nah lalu saya tampil kembali nah seperti ini kuningnya sudah makin cerah ini nanti kalau matang warna kuningnya juga lebih cerah lagi ya ini kita aduk-aduk ini bisa dinamakan camilan jagung manis maizina dan santan jadi camilan kuding tanpa agar ya bunda nah ini bunda adonan sudah mulai berserabut-berserabut ya seperti ini sudah mulai bergulir-gulir mulai mengental ini harus terus extra diaduk-aduk jangan sampai kita biarkan nanti takutnya bawahnya kosong ya dan hasilnya tidak bisa halus kalau sudah makin kental seperti ini aduknya bisa kita percepat seperti ini nah setelah 4-5 menit kita masak ini benar-benar sudah matang ya bunda kuenya selanjutnya saya padamkan api dan kuenya ini langsung saya akan tuang ke dalam loyang ini loyang sudah saya siapkan ya langsung saja kuenya ini saya masukkan ke dalam loyang semua disini saya menggunakan loyang ukuran 16x16 nah seperti ini sudah cukup selanjutnya kita biarkan dingin setelah dingin bisa disimpan di dalam kulkas kalau bunda ada kulkas kalau tidak ada bisa langsung dikeluarkan dari loyangnya dan dipotong-potong nah ini bunda kue jagung manisnya sudah dingin selanjutnya saya akan keluarkan dari loyangnya ini sudah saya masukkan ke dalam kulkas ini pinggir-pinggirnya kita renggangkan seperti ini dulu biar mudah untuk dikeluarkan kita balik saja seperti ini cantik kan selanjutnya ini bisa dipotong-potong ini tadi pinggirnya kurang lepas ya lalu saya potong nah kuenya itu lembut banget bunda seperti ini silahkan dicoba ya bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kayak puding jagung tapi tampak agar ya bunda lembut lumer di mulut ya